Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini admin akan membahas tentang huawei manajer mod lagi dan akan menjawab komentar kalian di video admin sebelumnya yang ini ya teman-teman kalian bisa cek videonya linknya admin akan disertakan di kolom deskripsi yang membahas tentang huawei manajer mod ya admin sertakan di sana dan eh kita buka dulu di channel admin ya teman-teman Oke itu banyak yang komen negatif sebenarnya di konten yang ini ya teman-teman tes huawei manajer mod di Android 13 dan 14 nah sebenarnya admin ini menggunakan ataupun menginstall aplikasi ini di versi Android admin itu untuk Androidnya itu juga 13 namun entahlah ya kok bisa ke install dan berfungsi dengan baik nanti admin tampilkan untuk kalian ya untuk di handphone admin yang rekod ini namun disini admin punya handphone Redmi Note 5a ini dan ini versi Androidnya aslinya aslinya 7 namun admin ganti custom room menjadi menjadi Android 13 dan ya tentunya ini sesuai dengan pengalaman kalian ya seperti itu Oke jadi kita baca komentar dulu nah disini ada yang bernamakan Aisyah Humayro ini komennya tuh nggak mau juga di install semua Apakah kalian cuma nyari keuntungan di apk yang didownload nggak berguna Oke jadi admin jawab sebenarnya eh seperti admin bilang untuk Android 13 dan 14 itu ada yang bisa ke install ada yang nggak bisa ke install meskipun bisa di install itu enggak berfungsi bentar lagi admin akan memberikan contohnya lalu disini ada yang bilang blank putih nggak bisa semuanya di install Oke bisa cuma sim error nah ini kita akan bahas sim error nggak bisa Oke tidak kritik jaringan harus login Nah oke jadi kendalanya sim error ya ataupun nggak muncul nggak muncul koneksi enggak muncul sinyal ya seperti itu Oke jadi admin katakan kembali jika kalian ingin menggunakan Huawei manager mode untuk di handphone kalian Android 13 dan 14 sarana pin jangan di install Huawei manager mode ya teman-teman bukan kenapa dikarenakan sampai sekarang belum ada yang support nah jika kalian mendapatkan yang support silahkan komen di bawah nanti admin akan coba sharing sama kalian namun selama ini admin yang cari itu masih belum dapat yang support untuk Android 13 dan 14 seperti itu solusinya bagaimana bang solusinya kalian bisa menginstall aplikasi Huawei set Sorry hua CTRL Pro dan Cellular Pro dan ini berfungsi dengan baik di Android 14 ataupun 13 seperti itu ya lalu jika ada teman-teman pengguna modem orbit start itu awalnya bisa Bang menggunakan huawee manager mode namun setelah beberapa hari ini enggak bisa ya tiba-tiba nggak bisa itu kebanyakan dikarenakan firmware dari orbit itu update ya jadi disaat orbit kalian view framewarnya itu ke update sendiri dan kalian membuka menggunakan aplikasi huawee manager mode itu sudah enggak bisa namun jika firmwarenya masih belum update versi yang lama itu masih bisa biasanya seperti itu ya teman-teman Oke seperti itu dan disini untuk pembuktian admin akan menampilkan versi Android admin nah ini ya Hai ini versi Android 13 ini sudah menggunakan customroom dan tentunya untuk keluhannya sama proses dengan seperti punya kalian namun di handphone ini itu masih bisa ke-install untuk aplikasinya ini tandanya ya ada tiga aplikasi huawee manager mode dengan versi yang berbeda ini masih bisa di-install lalu kendalanya seperti obang nah ini adalah yang versi 5 Oke admin tampilkan ini versi 5 huawee manager mode versi 5 kita buka Hai dan yak seperti ini blank Apakah punya kalian persis seperti punya saya ini jika punya kalian blank seperti ini ini berartinya ini berarti huawee manager mode ini tidak support dengan versi Android di handphone teman-teman kalian seperti itu teman-teman jika kita ganti versi huawee manager modenya apakah bisa tetap sama ini versi 8 nah ini blank ya enggak ada sinyal Apakah apakah punya kalian seperti ini nah seperti itu ya teman-teman ini enggak bisa karena memang huawee manager modenya itu enggak support di versi Android ini Hai ini versi 9 Hai kagak bisa ya enggak ada sinyal ataupun tidak menampilkan sinyal bahkan tidak koning teman-teman seperti itu ya Oke kalau nggak percaya kita hapus caca dulu ya ataupun hapus penyimpanan kita hapus dulu di sini kita bersihkan Oke sudah bersih seperti ini kita buka kembali Hai kita lanjutkan nah disini sudah jelas notifnya teman-teman aplikasi ini dibuat untuk Android versi lama dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya coba periksa ada update atau hubungi developernya dari notif jika punya kalian muncul notif seperti ini itu sudah pasti huawee manager mod kalian itu enggak support ya seperti itu Oke jadi seperti itulah untuk jawabannya teman-teman Nah jika kalian bertanya apakah perlu login dan semacamnya mungkin admin akan bahas di video selanjutnya ya teman dan video ini hanya untuk menjawab pertanyaan kalian seperti itu Oke mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga juga bermanfaat Eh sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye selamat menikmati